Apakah kepergian Pak Asim ke Denhaq untuk memberikan berbagai petata petiti di PPLN Denhaq itu resmi atau sekedar hasrat seksual? Apakah dana seorang penyelenggara pemilu mencukupi untuk membeli orang yang belum dia nikahi? Nah pertanyaan dari mana uangnya? Uang siapa? Saya lebih merasa ada kejahatan yang berangkaian dengan berbagai kejahatan. Kejahatan kelamin, kejahatan administrasi, kejahatan korupsi yang tidak bisa kita biarkan. Berapa uang negara dipakai beli mobil miliaran? Bagaimana komisioner-komisioner di Jakarta atau KPWRI itu kalau datang ke daerah ada yang meminta layanan seksual tertentu. Jadi dipesankan gitu ya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan nih sahabat saya, pakar hukum tata negara. Bintang film, dirty vote. Assalamualaikum. Bu Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Agak bahagia Bang AS. Apa cerita itu? Kita bahagia nih mendengar keputusan DKPP. Bukan bahagia. Kita merasa apa ya? Oh ternyata mungkin masih ada harapan sedikit ya. Kalau saya bahagia karena kan terbukti ya. Oh itu ya. Dan masih, rupanya masih ada harapan sedikit bahwa DKPP ini masih mau bertindak ya. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Oke, walaupun telat ya sebenarnya. Telat, telat. Ya oke. Bong Ferry melihat, apa sih yang sedang terjadi di DKPP? Begitu banyak kasus Azim Ashari, ketua KPU, yang semua rakyat tahu ya, bahwa sebenarnya sudah lama orang ini harusnya diberi sanksi pemberhentian. Tapi kan selama ini cuma teguran, teguran sanksi. Dan akhirnya puncaknya kemarin, ternyata DKPP akhirnya berani nih, saya pakai istilah akhirnya berani memutuskan menjatuhkan sanksi yang maksimal ya. Memberhentikan ketua KPU, Azim Ashari. Dan ini mengguncang kita, Bong Ferry. Kenapa mengguncang? Karena apa ya, kasusnya ini sangat memalukan. Asusila. Terbukti melakukan asusila. Ini kan menurut saya pelanggaran etik yang, pelanggaran apa tuh, bukan lagi etik, pelanggaran pidana yang sama, setara dengan korupsi sebenarnya. Kira-kira kalau menurut Bong Ferry melihatnya gimana? Ya pertama, tentu saja putusan DKPP perlu disambut. Ini dalam artian bahwa upaya untuk menata proses kepemiluan dan memastikan penyelenggara pemilu kita berintegritas, itu berjalan. Oke. Walaupun terlambat. Terlambat ya. Karena kalau dilihat aspek kasus ya, kasus di saat wanita emas sebenarnya jauh lebih dasyat. Lebih dasyat perselingkuhannya. Iya, karena itu perselingkuhan antara penyelenggara pemilu dan... Dan dulu, wanita emas itu juga sama, asusila. Asusila. Terbukti juga ada persetubuhan. Nah, sampai sejauh ini DKPP tidak ke arah itu. Tetapi dari hasil beberapa pelaporan itu, sebenarnya sudah bisa diakini akan ke sana. Oke, Bum Ferry. Apakah peristiwa yang dilakukan hasim ini terhadap siapa ini, apakah bukan baru pertama kali ini? Ya, dalam konteks kasus wanita emas sudah bisa diakini, tidak. Yang lain masih ada korban yang lain? Kan dulu pernah sempat, di saat seleksi, dilaporkan oleh teman-teman kepemiluan bahwa status beliau ini punya istri dua. Kan wajar itu. Iya. Sah kan yang dua itu kan? Bukan pelanggaran kan? Iya, sah. Tapi memang ada problematika tersendiri. Oke. Di sana kenapa disampaikan hanya satu, padahal dua begitu ya. Oh, ketidakjujuran. Iya, semacam itu. Dan itu kan indikasi ya, semacam alarm bagi tim seleksi untuk mewaspadai figur ini. Nah, kalau saya mau melanjutkan ke cerita proses penyimpangan yang berkaitan dengan hasrat seksual itu, memang dari bacaan kita di kasus Asna ini ya, wanita emas itu memang agak janggal. Pertama, ada pertemuan berdua saja di salah satu kamar di Hotel Borobudur. Di sana saja sebenarnya ada dua hal yang terlanggar. Satu, ada keagamaan dan nilai-nilai agama sudah pasti kena itu ya. Normal moral sudah langgar ya. Nah, karena kita bukan agen agama juga kita bukan kia ya oke, sampai di sana. Tetapi ada pelanggaran yang harus sangat sensitif kita sebagai orang yang memantau kegiatan kepemiluan. Karena itu berdua saja antara ketua KPWRI sebagai penyelenggara pemilu bertemu dengan salah satu orang yang menjadi ketua umum partai yang sedang akan melakukan verifikasi untuk ikut sebagai peserta pemilu. Pertemuan ini saja sudah tidak benar, apalagi soal agama kan begitu ya. Nah, pertemuan di Borobudur dan ada pertemuan lain berdua saja. Dalam cerita yang disebut ziarah lah. Dalam WhatsApp-Whatsapp yang tersebar itu ada cerita disebut ziarah dan juga dilaporkan di DKPP sebenarnya. Nah, ziarah itu dari Jakarta ke beberapa tempat di Yogyakarta. Nah, masalah kita lepas ini ada konsensual atau tidaknya, kita mempermasalahkan kenapa kemudian ketua KPURI dibayarkan tiket pesawatnya oleh calon peserta pemilu ke Yogyakarta. Kan sudah ada nuansa gratifikasinya, Bang. Jadi aspek di kasus ini bahkan tiga, Bang. Satu, etika sebagai penyelenggara. Kedua, ada konflik kepentingan karena dia berjalan berdua dengan calon peserta pemilu, Partai Republik I, wanita emas. Yang ketiga, ada nuansa gratifikasinya, Bang. Menerima hadiah berupa tiket perjalanan. Nah, bagi saya ini saja sebenarnya sudah membuat ketua KPU diberhentikan. Harusnya. Saya bukan agen moral ya, Bang. Tetapi, kalau Anda mau jahat, jangan pakai fasilitas negara. Jangan jadi penyelenggara negara. Jangan kemudian berupaya mendekati sesuatu yang akan merugikan publik luas. Pergi Anda dari fasilitas ini dan lakukanlah, terserah Anda. Nah, dia sebagai penyelenggara nggak boleh begitu. Karena akan merugikan banyak orang. Dan waktu itu sebenarnya di KPP harus berani memberhentikan. Tapi kan muncul istilah yang unik ya, peringatan keras terakhir. Dan setelah itu, peringatan keras terakhir ini tidak pernah berakhir-akhir. Berikutnya terakhir lagi. Terakhir lagi. Kecuali kita memang tidak terlalu mengerti dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia soal kata terakhir ya, Bang. Iya, iya. Kata terakhir itu kan tidak ada lagi persiwa ulangan setelah itu. Dan ini malah tidak berakhir. Itu sebabnya ketika kasus ini muncul dengan melaporkan, ya tentu kita apresiasi keberaniannya melaporkan, lalu diberhentikan baik sebagai Ketua KPU dan anggota Komisioner KPU. Itu memang cukup membuat kita merasa, wah DKPP melakukan sesuatu. Tetapi kita meyakini ya memang orang seperti ini bakal diberhentikan karena kasusnya tidak tunggal, sudah terlalu banyak menumpu. Bahkan setelah diberhentikan ini masih ada laporan soal Ketua KPU tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung. Abang kalau perhatikan ya, Ketua KPU kita ini uniknya selalu memutuskan sesuatu, berdiri sendiri, tidak pernah bersama banyak anggota lain. Padahal ada tujuh anggota KPU yang sifatnya kolektif kolegial, sehingga harus memutuskan bersama, memutuskan bersama. Seringkali memutuskan sendiri, contoh ketika soal batas usia, beliau ini memutuskan bahwa penghitungan batas usia pilkada akan ditentukan di tanggal 1 Januari. Jadi orang yang maju pilkada sebagai bupati, wali kota, dan gubernur, baru dianggap memenuhi syarat jika pada 1 Januari mereka telah berusia 25 tahun untuk bupati dan wali kota, dan 30 tahun untuk gubernur. Pertanyaan besar saya, ini adil atau tidak? Dan Ketua KPU kemudian hanya memutuskan sendiri, dan dianggap melakukan pelanggaran oleh banyak teman-teman pemilu, karena itu tidak berkesesuaian dengan putusan MA yang aneh itu sendiri. Putusan MA kan bilang, penghitungan soal syarat usia akan dianggap dimulai ketika pelantikan. Nah 1 Januari belum pelantikan, Bang. Karena proses pelantikan kepala daerah kan tidak ada aturan bakunya soal kapan dilakukan. Jadi memang sudah ada banyak faktor yang janggal. Saya sendiri sebagai personal, Bang. Saya kenal Mas Hasim Asyari, kami dulu pernah jadi... Akrab ya? Sahabat-sahabat? Kalau akrab itu kayak sama Abraham Sahabat, sama Pak Sam, Bewe, novel gitu ya. Kalau begini, kenal secara relasi diskusi ya. Kami dulu pernah satu tim di bawah Pak Prof. Ramblan Surbakti. Saya ingat betul Prof. Ramblan cukup sayang dengan Mas Hasim. Kami sama studi yang sama, Hukum Tata Negara. Jadi satu anggota asosiasi yang sama dulu, bahas soal paket rancangan Undang-Undang Pemilu. Dulu kami termasuk yang bicara soal perubahan Undang-Undang Pemilu yang menjadi Undang-Undang 7 2017 itu. Saya cukup intens setelah komunikasi dengan Mas Hasim. Dia pernah datang ke pusat studi konstitusi, kasih kami buku-buku karya dia. Tapi memang ada sikap-sikap beliau sebagai penyelenggara yang kita kritik dari awal. Baik waktu masih menjadi anggota dan jadi ketua KPURI. Tapi saya merasa memang Mas Hasim tidak cukup mendengarkan ketika itu banyak masukan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi ruang untuk memperbaiki banyak hal, termasuk kepada diri beliau sendiri. Oke Bang Ferry, kalau kita lihat ini kan kejadiannya luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa ini untuk pertama kalinya mungkin ada pejabat publik yang diputus ya. Mungkin banyak yang melakukan, tapi ini kan yang diputus dan terbukti bersalah melakukan tindakan-tindakan asusila. Kan gitu, kelihatannya baru pertama kali ini. Apakah menurut Bang Ferry, ini kan sebenarnya kalau kita lihatnya kemarin keputusan itu kalau kita baca, ini sudah masuk rana pidana juga. Iya. Apakah menurut Bang Ferry, ini harus ditindaklanjuti juga pidana-pidananya atau cukup dengan sanksi pemberhentian saja? Kalau dibaca pelaporan-pelapor ya, dan apa yang dibacakan oleh DKPP kemarin, ada beberapa hal yang menarik. Sebagai indikasi, ada tindak pidana lain atau kejahatan lain yang sedang berlangsung. Bahwa ini ada sexual harassment, kita tidak berdebat, itu sudah dinyatakan oleh DKPP. Ada pelanggaran administrasi yang luar biasa. Misalnya, mengirimkan pelapor dari Belanda ke Indonesia dan pelatihan di Singapura. Padahal itu bukan wilayah PPLN Den Haag, ini wilayah Asia, ini ada problematika hukum administrasi luar biasa di sini. Kenapa kemudian Sekretariat Jenderal mengabaikan hal yang sebenarnya dia ketahui umum bahwa ini tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara? Berarti kalau begitu sekjen juga ini harus diperiksa ya? Mestinya diperiksa. Dikenai sanksi juga ya? Sangat potensial dikenakan sanksi. Misalnya, begitu pelapor ada di Jakarta, diberikan fasilitas tertentu, ada apartemen, ada yang lainnya. Termasuk fasilitas perkantoran yang berasal dari KPU untuk personal pelapor. Itu tidak mungkin tanpa ada kuasa birokrasi tertinggi, yaitu Sekretariat Jenderal. Nah, ini ada aspek hukum administrasi yang banyak. Apakah kepergian Pak Hasim ke Den Haag untuk memberikan berbagai petata petiti di PPLN Den Haag itu resmi atau sekedar hasrat seksual? Apakah pelatihan itu memang kebutuhan penyelenggara atau kebutuhan Pak Hasim? Kebutuhan hasrat seksual? Yes. Oke. Nah, itu kan perlu dibongkar ya? Dibongkar. Pendekatannya memang... Karena Abu Ferry mau katakan ini, jangan sampai itu hasrat seksualnya, tapi dia menggunakan fasilitas negara dengan mengkondisikan misalnya, bikin pelatihan di sana. Seperti itu kira-kira? Kurang lebih begitu, Bang. Oke, lanjut. Jadi, ada ruang pelanggaran administrasi negara yang sangat besar bisa terjadi. Kedua, kalau kita cermati bahwa ada penyewaan atau pembelian apartemen untuk pelapor. Nah, itu pertanyaan besarnya uang dari mana? Karena mahal ya? Karena wilayah apartemen di daerah itu kan mahal tuh, Bang. Mahal ya, betul. Ngelihat brosurnya aja kita takut, apalagi nanya-nanya. Bermimpi saja memiliki. Bermimpi boleh, Bang. Oh, boleh. Cuman kan takut. Oke. Kalau ke mimpi ya gimana lagi? Boleh, boleh. Jadi, harganya itu menakutkan, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dana seorang penyelenggara pemilu mencukupi... Untuk membeli. Untuk membeli orang yang belum dia nikahi, gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Nah, pertanyaan dari mana uangnya? Uang siapa? Kalau dia dipakai lagi berdasarkan uang penyelenggara pemilu, ini potensial korupsinya tinggi, Bang. Oke, oke, oke. Kalau ada yang membayarkan, siapa yang membayarkan? Berarti gratifikasi. Gratifikasi. Bukankah dia seorang penyelenggara pemilu yang harus sangat sensitif dengan pemberian-pemberian seperti itu? Nah, ini perlu nih, baik oleh teman-teman di KPK, teman-teman di Kejaksanaan, kepolisian. Saya lebih menarik kalau ini dibongkar secara terbuka. Jadi, tidak hanya selesai di aspek asusilanya. Karena ada berbagai jenis potensial kejahatan yang bukan tidak mungkin ada. Jadi, bukan sekedar kejahatan kelamin ya? Tidak sekedar itu. Saya lebih merasa ada kejahatan pemilu yang berangkaian dengan berbagai kejahatan. Kejahatan kelamin, kejahatan administrasi, kejahatan korupsi, gitu ya. Yang tidak bisa kita biarkan. Kenapa? Karena dampaknya bukan tidak mungkin berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu, Bang. Dampaknya hak publik. Dampaknya adalah suara banyak orang. Saya tidak terbayang kalau penyelenggara pemilu kita kemudian mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu hanya untuk menompang kepentingan dan hasrat seksual atau hasrat-hasrat lainnya. Kita tahu di era ini komisioner KPU punya tiga mobil, masing-masing orang, Bang. Mewah-mewah semua. Oke. Saya ingat saya itu ada Alphard, Palisade, dan Innova Hybrid Baru. Itu setiap komisioner KPU? Satu komisioner dapat tiga. Diberikan fasilitas mewah ya? Tiga mobil. Abang bayangkan itu. Kayaknya lebih enak jadi ketua KPU dibandingkan ketua KPU. Bulu ketua KPU, mobil Innova tua. Tua. Tapi ya lumayan lah, tapi tua untuk level pejabat ya. Ada jet penyewaan jet untuk terbang kemana-mana di wilayah Indonesia untuk meriksa. Saya mohon maaf, Bang. Apa betul kebutuhannya untuk sewa jet? Bukankah pesawat-pesawat lain ada? Dan itu kan sempat dipertanyakan di DPR. Tapi heboh begitu saja. Jadi seolah-olah DPR ikut bagian untuk menjelaskan ini orang bermasalah. Tetapi tidak melakukan hal-hal lain. Misalnya yang penting bagi saya ketika itu dibongkar, lakukan hak angket soal betapa buruk dan bobroknya proses penyelenggaran pemilu kita dengan para penyelenggarannya yang seperti ini. Oke, Bum Ferry ini ngeri nih kalau Bum Ferry jelaskan. Berarti sebenarnya kejahatan yang dilakukan ketua KPU ini bukan semata-mata aspek asusila ya. Tidak sekedar. Tidak sekedar, tapi ada korupsi di situ. Potensial korupsi. Ada kejahatan korupsi ya. Potensial korupsi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau menurut Bum Ferry ini harus dibongkar ya secara tuntas ya. Iya, harus, Bang. Dan siapapun terlibat harus juga... Harus kena, Bang. Harus kena ya. Karena menurut Bum Ferry, kira-kira ada orang lain di luar rasim yang juga punya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau soal korupsi, saya nggak mungkin ngajarin Abraham Samad. Tapi saya tahu abang sedang jadi host ya. Tertanya sudah bisa dicawar sendiri. Saya yakin dan sebagaimana juga berbagai aktivis anti korupsi, yakin bahwa kejahatan korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Oke. Ini ada tujuh orang nih, Bang. Tujuh orang ya? Mereka tahu saja, membiarkan, terlibat, atau yang mana begitu ya. Nah ini perlu pendalaman. Bagi saya, ini adalah tanggung jawab moral aparat penegak hukum dalam isu-isu korupsi untuk menuntaskan ini. Karena kerugiannya itu besar sebenarnya, Bang. Yang tidak terlihat, demokrasi kita, proses penyelenggaraan pemilu yang punya beban anggaran luar biasa, tujuh puluhan triliun lah, lebih Bang, anggaran kepemiluan kita kemarin. Kalau dilakukan oleh orang-orang seperti ini untuk memenuhi hasrat personalnya sendiri, tujuh puluh triliun itu nggak ada gunanya sebenarnya. Kita bisa merasakan bahwa ada berbagai problematika dalam pemilu kita. Misalnya si rekap nggak beres, mungkin waktu itu sedang sibuk-sibuknya pergi ke Belanda. Lagi bercinta? Atau lagi memaksakan bagaimana pujaan hati bisa datang ke Jakarta dengan berbagai alasan. Sehingga urusan pemilu tidak dilakukan. Terabaikan. Makanya si rekap begitu dan segala macam. Bagaimana penampilan KPU begitu bobroknya di dalam sidang makamah konstitusi? Tak ada pembelaan yang jitu. Jangan-jangan ya kepala tidak di sana, kepala sedang kemana-mana, pernah ditegur hampir tidur, kecapean kali. Jadi bagi saya... Kecapean karena tugas atau kecapean ini karena bercinta? Padahal saya udah cuma mancing ya di pertanyaan orang hukum ini. Ya bisa saja karena capek hal-hal lain Bang yang tidak berkaitan dengan dinas. Berarti, saya pertanyaan dulu Bum Fieri. Berarti Bum Fieri mau katakan bahwa kasus Asusila ini menjadi pintu masuk? Ya, jadi pintu masuk. Jadi kayak trigger bahwa ada kasus-kasus besar lain yang menyertainya Bang. Jadi kita ini sedang diperlihatkan betapa bermasalahnya penyelenggara kita. Bagaimana buruknya sistem penyelenggaraan pemilu kita? Kan sebenarnya antar dua penyelenggara kan, satu KPURI, satu PPLN, sudah memberikan peringatan tajam kalau ada kedekatan-kedekatan personal begini. Peran ketua PPLN di Denhaq apa? Malah seolah-olah memberikan fasilitas kan, pertemuan, perjumpaan, dan segala macam. Nah ini relasi ketua PPLN dan ketua KPURI apa? Ketua PPLN, ketua KPURI, sejen apa? Apakah ini relasi yang tak sengaja? Atau ada unsur lain yang perlu kita sikapi? Bagi saya, ini didalami lebih serius, kita akan tahu penyelenggaraan pemilu kita itu dilakukan oleh penyelenggaraan yang bermasalah saja, atau memang ada kebobrokan yang dirancang sedemikian rupa. Jadi saya ingat ya, Bang, kalau cara berpikirnya begini, wajar saja hal-hal aneh itu dilakukan penyelenggaraan pemilu. Tiba-tiba dia mesan mobil ampi V dari Pindad. Urgensi. Urgensinya apa, Bang? Mau perang. Rusak lagi mobilnya. Nah, berapa uang negara dipakai beli mobil miliaran yang dibawa oleh sekjen keliling-keliling Indonesia kemana-mana? Saya berpikir, jangan-jangan kita memberikan kuasa kepada orang-orang yang bobrok moralnya untuk menyelenggarakan nasib kita, yaitu pemilu. Bum Ferry, ini menarik. Apakah menurut Bum Ferry, inilah era komisioner terburuk secara moralitas? Saya sudah menyatakan itu sejak dari proses seleksi, Bang. Karena proses seleksinya bermasalah, proses seleksi itu kan tidak akan pernah menghadirkan komisioner auxiliary bodies, lembaga-lembaga bantu seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Jika metode seleksinya begini, dan KPU, sebagaimana seleksi di KPK, sama parahnya. Jadi kami mengatakan proses seleksi KPU itu bobrok bermasalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak peka. Kita ketahui lah proses seleksi ini, ketuanya dilakukan oleh Pak Juri yang kita secara personal kita hormatilah. Tapi kan beliau punya konflik kepentingan dengan istana, kan staf KSP, kok jadi ketua. Lalu kita informasikan kepada ketua panselnya, Pak Juri, bahwa banyak yang bermasalah dari mereka, kok bisa lolos, kok bisa ke tahapan berikutnya. Jadi begitu individu-individu muncul, terpilih, ada satu individu yang tidak pernah ikut ujian komputer, tapi dinyatakan lulus. Saya tidak boleh sebut nama ini, karena sebut nama itu... Maksudnya tidak lulus ujian komputer bagaimana? Dia tidak ikut. Oh, dalam seleksi? Dalam CAT itu, sakit dan segala macam, tapi dinyatakan lulus. Kita protes, kritik, dan semacam. Kita kritik Mas Hasim karena tidak jujur dalam pelaporan profilnya. Istri beliau waktu itu diduga dua, dinyatakan satu di sana. Sehingga kita merasa ada yang tidak jujur tersampaikan. Dan kita pertanyakan beberapa indikasi lain soal capaian-capaian mereka. Dan itu diabaikan semua. Ada bahkan pansel yang memberikan perhatian berlebihan, bahkan memuji-muji. Ini hebat, ini begitu. Pada hasim? Ya, salah satunya Mas Hasim. Tidak hanya Mas Hasim. Nah, rata-rata mereka yang lulus. Kita sudah mencium aroma pembenaran terhadap orang-orang tertentu untuk menjadi pansel. Kita umumkan bagaimana, di film juga disampaikan, Bang. Nama yang tertulis jauh sebelum pengumuman itu, dan tersebar di berbagai tempat, termasuk ke anggota DPR, adalah nama yang persis sama dengan yang lulus. Dan yang dibangga-banggakan di dalam proses pansel itu. Jadi, kami meyakini panselnya adalah pansel yang terburuk, dan ini adalah komisioner KPU yang terburuk pernah ada. Mereka tidak akan mungkin mengalahkan orang-orang yang paling berkualitas di kepala kita, ya. Seperti Hadar Nafis Gumai, Arief Budiman, Ramlan Surbakti di eranya, gitu ya. Ya, apalagi Anan Buyung Nasution. Bagi saya, ini seperti sengaja menempatkan orang-orang bermasalah, sehingga mereka menjadi kunci penting kecurangan kepemiluan. Karena mereka punya rahasia yang bisa dipegang untuk menjadi kuda tunggangan kepentingan kecurangan kepemiluan. Oke, berarti mereka ini orang-orang yang tersandra. Tersandra, tersandra. Makanya wajar saja kalau pemilunya seperti ini, ya, hasilnya. Bang, kalau dalam pemahaman kita di isu-isu anti korupsi dan lain-lain, ya, soal demokrasi. Kalau ketua KPU-nya begini, anggotanya membiarkan. Jangankan ketua KPU-nya wajib mundur. Seluruh anggotanya harus mengatakan kami malu dan mundur. Oke, jadi menurut Bum Fere idealnya, yang lain, komisionernya harus mundur, ya, dengan peristiwa Imin, ya. Harus mundur. Jangan khawatir soal proses pilkada yang sudah dekat, karena mekanisme undang-undang sudah otomatis menempatkan figur-figur dalam list seleksi lampau untuk menjadi pimpinan KPU. Nah, artinya sudah ada yang bisa menggantikan secara PAW, ya? Secara PAW. Bahkan tidak perlu khawatir dengan pilkada, karena sentral pengelolaan penyelenggaran pilkada ada di KPU daerah. Bukan di KPU pusat, ya? Tapi juga waspada, Bang. KPU daerah kan juga bermasalah, karena dipilih oleh asing. Iya, karena banyak laporan yang mengindikasikan tabiat KPU daerah sama bobroknya dengan apa yang dilakukan oleh Ketua KPU RI. Jadi, kalau mau memperbaiki pemilu kita, harus bukan hanya harus ada pertobatan bersama secara nasional yang dilakukan penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu dan DKPP. Oke? Tetapi juga memastikan ada aparat hukum yang membongkar kelakuan busuk ini secara utuh menyeluruh. Abang bayangkan ya, kalau presiden itu supersensitif orangnya terhadap nilai-nilai, etika, norma, dan hukum. Dia akan segera membentuk tim aparat hukum yang membenahi seluruh proses penyelenggaraan pemilu melalui penyelenggaranya. Tangkap pintu yang korupsi, yang cacat moral, yang kemudian melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hasratnya sendiri. Saya yakin ketemunya secara nasional luar biasa banyak. Oke, jadi Bum Ferry yakin bahkan kita semua netizennya bahwa sebenarnya kasus asusila yang dilakukan Ketua KPU ini hanya sebagai pintu masuk ya? Pintu masuk untuk kejahatan luar biasa penyelenggaraan pemilu kita. Oke, jadi oleh karena itu sebenarnya aparat tidak boleh diam ya? Harus segera menindaklanjuti nih? Iya Bang, jadi aparat yang mana kan itu pertanyaannya Bang? Kan di bawah selu ada sentra Gakumdu. Ada bawah selu, polisi, dan jaksa. Pertanyaannya bergantung kepada mereka tidak cukup. Enggak mungkin. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin mereka bagian dari mata rantai kejahatan kepemiluan kita. Jadi harus ada upaya luar biasa. Problematikanya kalau kita percaya kepada KPK, agak surut mental kita sekarang Bang. Karena KPK-nya ya begitu-begitu doang ya. Ya sama jebloknya juga. Kalau kita percaya dengan polisi, jaksa, ya bagian dari sentra Gakumdu itu tadi. Hierakist strukturalnya begitu. Memberikan harapan kepada Presiden Jokowi itu kayak punggung merindukan bulan. Jadi kayak kita terdampar dengan berbagai pilihan yang semuanya rusak bermasalah. Jadi kalau ada orang hukum yang bilang, berikan saya solusinya. Solusinya Presiden Jokowi harus diberhentikan dulu untuk merubah seluruh bangunan yang sudah dia rusak. Jadi problematikanya banyak Bang. Jadi netizen saya pikir Bum Ferry ini orangnya sudah sop setelah pemilu ternyata masih garam. Gara-gara Abraham Samad kepancing-pancing gitu. Jadi Bum Ferry ini harus segera ditindaklanjuti. Kalau Bum Ferry kan melihat bahwa korban ini kan juga bagian dari penyelenggara pemilu. Apakah menurut Bum Ferry kan dia melaporkan nih? Ya. Sehingga terungkap kasus ini. Apakah masih perlu ditelusuri lebih jauh? Jangan sampai ada korban-korban lain lagi. Saya pikir untuk mengetahui duduk permasalahannya secara lebih baik. Oke. Semua orang yang patut ditanyakan, ya harus ditanya. Mungkin ada detail yang dilupakan. Misalnya antara apa yang saya baca dari pelaporan yang saya dapat dari teman-teman dengan apa yang muncul di DKPP, banyak hal yang terlalu soft atau dibuat soft sehingga rupa. Jadi yang dibacakan DKPP itu soft ya? Soft. Sebenarnya lebih keras terjadinya. Lebih brutal lah. Lebih memalukan kalau kita lihat. Lebih memalukan. Tentu perlu ditanyakan. Dan saya cukup kagum secara personal Bang. Karena dia berani menantang badai kan. Karena resiko juga kan. Karena resiko pasti ada kan. Tapi ya sekali lagi bukan tidak mungkin perlu ditanyakan lebih dalam, lebih jauh. Apakah itu indikasinya adalah pelanggaran personal atau pelanggaran dua orang? Atau ada komplotan lain yang mungkin menjebak dia untuk menjadi korban. Kan bisa saja Bang. Jadi ada upaya semacam jebakan kepada mangsa untuk masuk kepada jebakan para pemangsa ini kan. Dan itu menurut saya tidak bisa dibiarkan. Oke karena tidak bisa dibiarkan saya pernah dengar kabar Bum Ferry mungkin. Dengan teman-temannya ingin membuat semacam apa? Posko pengaduan ya? Ia. Terhadap korban-korban. Temis Indonesia Perludem dan teman-teman yang lain sudah meloncing itu ketika kasus ini dia mulai. Oke. Mengumumkan seluruh korban-korban. Ketua KPU. Ketua KPU. Korban apa ini Bu? Korban penyelenggara pemilu baik berupa kekerasan seksual dan lain-lain itu melaporkan ke kita. Sehingga kemudian kita bisa melihat, mendata, di mana saja berlangsung. Tapi harus diakui nih Bang. Kami akui bahwa tidak mudah bagi korban untuk menyampaikan hal tersebut. Tidak segampang yang kita pikirkan. Karena ini bukan sekedar memalukan bagi pelaku, juga memalukan bagi korban. Tidak hanya korban kan juga keluarganya dan kalau mereka yang sudah punya anak dan segala macam itu memalukan sekali. Jadi memang ada kendala ya untuk membongkar seluruh kasus-kasus asusila yang dilakukan Ketua KPU. Karena ini kan kasus yang bisa membuat korban itu tidak akan mungkin melaporkan ya. Karena di situ ada perasaan malu, tertekan, kira-kira begitu ya. Banyak sekali Bang. Jadi kami dan teman-teman kan bukan hanya memantau pemilu kali ini Bang. Dan tidak hanya Jakarta, kota-kota besar, tetapi juga beberapa daerah lain. Isu itu sudah muncul jauh hari Bang. Bahwa ada dugaan dan dilaporkan oleh teman-teman penyelenggara daerah ke kita-kita juga juga ada. Misalnya soal bagaimana komisioner-komisioner di Jakarta atau KPURI itu kalau datang ke daerah, ada yang meminta layanan seksual tertentu. Jadi dipesankan gitu ya. Kan tidak perlu saya perjelas nih Bang. Itu dihadap banget ya. Itu kayak gini Bang. Maksud saya di common sense kita nggak masuk kan? Saya tuh punya teman-teman yang nakal Bang. Iya. Dari kita sekolah ada teman-teman kita yang nakal. Kan itu bagi laki-laki kan. Tapi teman-teman kita yang nakal. Istilahnya handshut ngenakalan remaja. Ngenakalan remaja. Teman-teman kita yang nakal itu tidak membawa serta teman-temannya. Tidak mencoba menggunakan fasilitas tertentu ya yang menjadi kepentingan publik. Ya nakal-nakal sendiri aja gitu ya. Nah ini kayak menggunakan fasilitas membebankan penyelenggara daerah. Lo kalau nggak memberikan layanan itu ingat. Yang memilih Anda untuk priode berikutnya menjadi penyelenggara pemilu daerah adalah kami di pusat. Oke. Jadi berarti anggota KPU pusat ini, Oknum, itu kalau datang ke daerah meminta KPU-KPU daerah untuk menyiapkan perempuan. Konkretnya begitu? Nah sejauh ini yang kami dengar adalah pelayanan seksual. Perempuan laki-lakinya kami tidak tahu. Oke. Artinya orang yang bisa ditidur ya? Yes. Ya bagi kami Bang, satu hal penting. Bahwa apa yang kami ungkap di film Dirty Food dan berbagai penelitian soal kecurangan pemilu itu lambat laun kian terbukti. Oke. So, apa yang mau kita tunggu lagi? Oke. Sampai Republik ini runtuh, baru kita merasa kita punya tanggung jawab bersama untuk memenai negara kita. Atau hanya sekedar nonton channel Speak Up Abraham Samad lalu kemudian uring-uringan. We need to do something untuk negara ini. Yes. Dan saya pikir suarakanlah di channel Speak Up ini apa yang harus kita lakukan bersama. Oke. Turun bersamakah? Memastikan perbaikan bersamakah? Tidak boleh diamah. Karena begitu kita terlambat, kita akan menyesali banyak hal di kemudian hari ini. Luar biasa nih. Apa yang disampaikan Bum Ferry ini semacam tausia. Pencerahan informasi sekaligus edukasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membuat kita semua tercerahkan dan mengarahkan kita, menuntun kita melihat sebuah kebenaran yang hakiki. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Selama Adam Tak Ahh Okay. Selamat malam.